selamat siang selamat siang selamat siang yang gak bisa saya ucapkan satu berapa banyak banget wajah-wajah yang gak asing tapi saya udah pernah lihat terima kasih kesediaan saudara-saudara semua untuk menghantar kakak terkasih kami di TPU Tangan Kusirini terima kasih yang tak terhingga saya melakui keluarga sahabat saya ucapkan kepada keluarga besar kahitnya terima kasih karena dari keluarga ini selama 36 tahun thank you untuk semua momen yang luar biasa dan dia selalu safe kita selalu akan menjadi fans beratnya kakibu saya Almarhum Martin Dini Bokang semua dulu kita anak-anak kita akan menjadi fans paling radikal karena dari dulu kita selalu melabungi jadi thank you untuk 36 tahun berbesar yang terakhir ya ayo susah banget kalau kemarin selama sebelum sakit itu dia sangat susah untuk kita bikin appointment untuk ketemu sangat suruh karena jadwal kahitnya begitu banyak genjen ini pasti ntar gue gak bisa harus main di luar kotak gue harus dari situ nyambung disini disini tapi bersyukur selama 3 bulan terakhir semenjak Januari kita boleh mengalami momen yang luar biasa selama 90 hari kita boleh mengenal begitu dekat kalau kita habisin banget hidup bareng 3 bulan jadi terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa saya berterima kasih kepada Tuhan kalau kita selama 3 bulan kemarin boleh boleh melihat asus sayang perhatian kalau kita habisin terima kasih sekali lagi teman-teman hanya bukan yang bisa terbalas semua doa sukar dan perhatian untuk kita keluarga sahabat disini saya berterima kasih jesua jokarno sabar we love you yeah thank you very much sambil kita akan mengantarkan kata-kata ke tempat dan istirahatan ke akhirnya kita akan mengantarkan dengan sebuah lagu semua baik saya bisa silakan keluarga untuk bisa di dekat dan semua tim yang akan membantu untuk proses penurunan putih petubasi yang akan membantu dimohon untuk dengan penuh penuh sukacita dan pengharapan kita mau nyanyi antar kata terkasih sahabat terkasih kita dengan lagu ini menantikan terkasih di hidupku dalam tamenmu dalam rencana mu Tuhan rencana indah diamlah siapa Bagi masa depanku yang penuh harapan Semua baik, semua baik Apa yang akan berbuat di dalam hidupku Semua baik, semua baik Kau menjadikan hidupku Berhati-hati Semua baik, semua baik Apa yang akan berbuat di dalam hidupku Semua baik, semua baik Semua teramat baik Kau menjadikan hidupku Berhati-hati Terima kasih 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 percaya hatiku percaya seluruh percaya ku berbahagia yakin tahu yang bisa baik mempunyai ku berbahagia 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 Terima kasih. 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 atas perhatian, ucapan, dan kasih sayang pada teman kami, Carlos Abda, saudara kami Carlos Abda. BIO banyak meninggalkan keping-keping atau mahasiswa yang indah buat musik Indonesia. Mungkin orang banyak bilang bahwa saya adalah komposer dari lagu-lagu kahitna atau producer dari lagu-lagu kahitna. Tapi sebenarnya lagu-lagu itu tak akan pernah lengkap tanpa kekuatan cinta dari Carlo, Heddy, Mario, dan semua teman-teman. Jadi lagu itu sesuatu yang diperlukan sebuah band tapi kekuatan hati dan cinta dari anggota band-nya, pemusiknya, itu di atas lagunya itu sendiri. Jadi saya merasakan bahwa ada cinta yang besar dari Carlo sejak pertama kali membuat band ini. Pertama kali di Bandung, di daerah Cisangkui, Cilaki, kalau di jalan di Bandung ya, sampai di sekitar Dago. Kita seringkali jalan-jalan di sekitar situ hanya membicarakan cinta-cinta membuat band ketika waktu SMA. Dan kita nggak sangka kita sekarang sudah punya band yang berjalan sampai 37 tahun, sembilan orang, lengkap. Hampir dikatakan kalau misalnya kita pernah ada berantem, kayaknya sebenarnya nggak ada ya. Tidak ada yang sama sekali tidak ada. Jadi itu keajaiban untuk kami. Kalau orang bilang, masa sih nggak ada? Beneran, kalaupun ada hal yang kecil-kecil itu, itu cuma hanya bumbu-bumbu sebagai sebuah grup, tapi di luar konteks kita nge-band atau kita bersatu sebagai keluarga. Jadi sebenarnya ajaib sekali. Kalau untuk saya, Kak Hidna adalah sebuah keajaiban. Karena saya juga producer untuk membuat grup musik lain juga. saya melahirkan grup band juga, saya melahirkan penyanyi-penyanyi, melahirkan penyanyi-penyanyi. Tapi Kak Hidna itu ada sesuatu yang hebat. Sekarang kalau semua orang bisa merasakan kekuatan cinta lagu Kak Hidna, untuk saya nggak heran. Karena bukan hanya lagunya kekuatannya, tapi hati yang menyanyikannya, hati yang membawakannya, hati yang bermain gitarnya, yang memainkan bassnya, drumnya, itu ada satu kekuatan hebat di situ. Kalau bisa, orang itu punya band 4-5 orang, karena masalah tertentu, mudah sekali ribut, berantem, atau memikirkan sisi duniawinya semata, gampang pecah. Ini sudah 9 orang, 36-37 tahun dan masih berjalan, dengan formasi yang sebanyak itu, tingkat pekerjaannya sangat tinggi. Jadi hampir, kalau selesai itu juga saya, di antara Senin sampai Kamis itu, seringkali izin sama teman-teman Kak Hidna, untuk tidak mengikuti, di kegiatan Senin sampai Kamis, karena ada kegiatan sebagai produser, dan sebagainya. Tapi Kak Hidna itu jadwalnya itu, kalau nggak ditahan-tahan, ada yang kesempat, jumlah hari itu, di Februari 28, joknya 33-34, gitu. Nah itu saking, saya rasa bukan karena kehebatan lagunya, tapi karena kecintaan, masyarakat semua, kecintaan para solonetnya, dan juga memang member-membernya Kak Hidna itu, penuh cinta ada di situ. Jadi, kalau lagi saya ingin mengajakkan terima kasih, kasih para perhatian dan cinta, untuk Carlo, untuk Carlo, semoga memang memaafkan, apabila ada kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja, dari Carlo dan dari kami, kami sebagai teman-teman di Kak Hidna, tetapi, yang tadinya rencananya, tanggal 3 Mei itu, saya pikir Carlo akan bisa bergabung, bersama Kak Hidna, dan tutup barang satu atau dua lagu, ternyata Carlo sudah berpulang dulu, tapi saya yakin, konser tersebut, walaupun itu sama konser saya, tapi sebenarnya, konser saya sama konser Kak Hidna itu, tidak ada beda, karena kami satu hati, jadi, saya yakin, di sana, ada kepunyaan cinta yang besar dari Carlo, buat kami. Jadi, saya harap, teman-teman, saya lagi, saya lagi, mendoakan Carlo, dan memaafkan, kalau Carlo ada kesalahan, ataupun dari teman-teman, Kak Hidna, ini hari bulan Ramadan, bulan Ramadan selesai, dan kita, memasuki satu syawal, kami, keluarga besar Kak Hidna, mohon maaf, lahiran batin, untuk semuanya, mengajakkan selamat lebaran, kita bertemu lagi, di saat yang datang, dengan karya-karya, dan tentu saja, Kak Hidna memang tinggal bergelapan, tapi ada kebenaran cinta yang kuat dari Carlo, karena saya hadir di karya-karya kami, dan Carlo artinya besar, untuk lagu-lagu saya, jadi, kalau orang bilang bahwa, ini Yofibi Dianto, yang bisa buat lagu, buat sini, bla bla bla, enggak sama sekali, kekuatan cinta Kak Hidna yang besar, yang membuat lagu itu, jadi begitu indah, bukan karena saya sematang, itu saja, saya jumpa sekali lagi, terima kasih teman-teman, maaf kalau ada keselenggaraan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa, terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.